Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan waktu kita untuk beribadah pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Diamlah selamanya Sang Raja benar. Kuliah, kuliah namanya Sang Penelus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang terkasih, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firmanmu. Biarlah Tuhan yang selalu bersabda di dalam hati kami sehingga firmanmu dapat kami dengarkan dan firmanmu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bersabda di dalam hati kami. Amin. Saudara 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 saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Jangan pernah mempermainkan jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bapak ibu yang terkasih, saudara 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 yang dikasih Tuhan Yesus. Masih ingatkah kita dengan permainan yoyo? Permainan yoyo salah satu permainan tradisional. Yoyo dibuat dari dua cakram yang dihubungkan dengan satu sumbu yang dilengkapi dengan tali. Cara bermainnya cukup mudah. Yoyo dilempar dan kemudian ditarik. Ditarik kembali oleh si pemain. Dan gerakan itu dilakukan oleh si pemain juga. Kalau si pemain itu mau ingin lama maka yoyo itu akan selalu berjalan. Bapak ibu yang terkasih permainan yoyo dapat menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel yang suka menajiskan nama Tuhan. Seperti permainan yoyo tadi. Tuhan sedang menyadarkan dan mengoreksi bangsa Israel dengan cara mereka dibuang. Ketika bangsa Israel dibuang disini Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan mau menyapa mereka dan mengingatkan mereka. Supaya mereka tidak menajiskan Tuhan dalam kehidupannya. Namun Allah menarik dan mengumpulkan kembali. Bisa kita ingat akan sejarah bangsa Israel. Ketika mereka terbuang Tuhan berjanji untuk membawa dia ke tanah kanaan. Dan Tuhan tidak ingkar janji akan janjinya kepada bangsa Israel. Dan ketika Tuhan mengumpulkan mereka kembali ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Disitu digambarkan bahwa Allah menerangkan bahwa tanpa tangan Tuhan mereka tidak bisa menang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikalah hidup mengalami pasang surut. Dikalah kehidupan menghadapi banyak masalah atau pergumulan hidup. Itu bukan karena Allah sedang mempermainkan kita. Tetapi masalah terjadi kalau kita tidak memiliki relasi hubungan yang akrab kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sebagai pengendali hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mempererat hubungan relasi kita kepada Tuhan. Apapun masalahnya. Apapun problema kita. Kita tetap hubungan relasi kita dengan Tuhan. Jangan mundur. Dan izinkanlah roh Allah memimpin dan mengarahkan keluarga kita. Mengarahkan hidup kita. Mengarahkan setiap pekerjaan kita. Benar-benar dan berjalan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, jangan pernah kita selalu menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Pada hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Supaya di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Kiranya berkenan Engkau di dalam kemuliaan nyaman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu mendahului di setiap langkah untuk memulai aktivitas pada saat ini. Bendungi seluruh jemaat-Mu. Jauhkan segala marah bahaya. Dan Tuhan yang selalu memberikan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan para jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa membawakan di maat-Mu yang sedang bergumul. Oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Dan juga para pemimpin-pemimpin negara. Dan juga pemimpin gereja kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka sukacita dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus segala permohonan yang kami sampaikan kerani angkuni kami dari segala dosa pelangbaran kami yang telah kami perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.